Intro Mari kita berikan kebuktangan yang paling meriah Dan kita sambung bersama Bis Dari Vieta Yeay! Thank you! Wow! Oke! Indonesia mana semuanya? Yeay! Yang lagi semangat lagi, saya ada satu yang Kalau saya bilang Indonesia Uang ada di giliran kanan Jawabannya cuma satu Memangkan Matura Dan bilang pasti bisa Gampang? Kita lihat dulu ya Indonesia Pasti bisa! Indonesia Pasti bisa! Pasti bisa! Oke Dan silahkan kita kembali Wow! Apa kabar semuanya? Luar biasa! Luar biasa! Senang banget Karena pada kesempatan hari ini Saya bisa hadir di sini Untuk berbagi Untuk menyapa Dan tentunya untuk bisa melayani di kesempatan hari ini Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Bisa mantap Dan Saya Dari tadi melihat ada begitu banyak hal yang Sudah dilakukan Ada begitu banyak hal-hal baik Dan suasana baik yang pastinya ada di tempat ini Untuk itu sekarang saya ingin bilang ke kiri dan ke kanan Hari ini akan menjadi hari yang baik Hari ini akan menjadi hari yang baik Thank you! Terima kasih! Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya Thank you ya! Ini mungkin audio slides-nya bisa tolong Ini ada audionya thank you! Terima kasih! Thank you! Dikecilin aja biar gak terlalu kenceng! Thank you! Oke! Kalau gitu Saya selalu percaya bahwa Setiap pertemuan itu memiliki makna Termasuk juga pertemuan kita hari ini Dan saya selalu percaya gak ada yang namanya kebetulan di dalam hidup ini Bayangkan dari begitu banyak pilihan yang Anda miliki di hari Sabtu siang Tapi Anda memilih untuk hadir dan berada di tempat ini Dan saya sungguh-sungguh percaya dan saya berharap semoga apa yang saya bagikan hari ini Bisa menguatkan, bisa memberikan pengharapan Dan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita semua menjalani hari-hari ke depan kita Dan menjadikan hidup kita hidup yang luar biasa Setuju? Oke Ada banyak hal yang saya bagikan, tapi mungkin dalam kesempatan ini ada dua hal penting yang ingin saya ilustrasikan Pertama-tama saya ingin menunjukkan Anda gambar ini Ini adalah sebuah gambar, sebuah kota lebih tepatnya di daerah Amerika Serikat Di daerah Texas Kota kecil, nama kotanya adalah kota Gilchrist Dan tempat ini sebenarnya tempat yang sangat kecil karena penduduk di sana itu hanya ada sekitar 200 rumah saja 200 keluarga Kalau Anda lihat tempatnya sangat tenang, berada di pinggir pantai Karena mereka adalah komunitas yang sangat kecil dan orang-orang yang tinggal di tempat itu adalah orang-orang yang ingin menikmati masa pensiunnya Jadi sangat tenang, jauh dari keramaian dan kalau Anda lihat, pemandangannya pun juga sangat bagus ya Untuk bisa santai, melihat pemandangan, melihat awan, merasakan suara laut, sangat-sangat tenang dan sangat-sangat indah untuk menikmati masa tua mereka Ini adalah tempatnya Tapi siapa yang menyangka, tepat 15 tahun yang lalu, di bulan September tahun 2008 Hanya dalam waktu satu malam saja, semuanya berubah Yang indah dan warna-warna seperti ini Rata dengan tanah Karena pada saat itu, ada sebuah badai yang menerpa daerah Texas Dan tempat inilah, di kota inilah, di keras inilah yang terdampak dan terkena begitu besar dampaknya Dalam sekejap, semuanya berubah Dan Anda bisa bayangkan, orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang sudah berpikir dan merencanakan akan menikmati masa tua dan masa hidupnya, masa pensiunnya Siapa yang pernah nyangka, tiba-tiba semua berubah dalam sekejap Tapi kalau Anda lihat, ada yang menarik dari gambar ini Kalau Anda perhatikan baik-baik, ada sebuah rumah di sana Yang tetap berdiri dengan kokoh Dari 200 rumah yang ada di hari sebelumnya 199 hancur dan hanya ada satu yang tetap berdiri dengan kokohnya Dan ketika pemilik rumah itu di interview, ditanya Pemilik rumah itu berkata, kenapa rumahnya bisa berdiri dengan tegap sekarang? Karena sebelumnya, mereka pernah mengalami badai yang serupa Dan pada saat itu, akhirnya mereka memanggil arsitek They are calling the master arsitek untuk mendesain ulang rumahnya Sehingga rumahnya itu menjadi rumah yang tahan badai dan selalu tinggi, kokoh, apapun yang terjadi Dan itulah yang menyebabkan rumah itu tetap kokoh berdiri dan tidak hilang di terpabadai Saya tidak tahu dengan Anda, tapi ketika pertama kali saya mengetahui tentang kisah nyata ini This true story Hati saya begitu bergejolak Kenapa? Karena saya seperti diingatkan Bahwa sesungguhnya kadang ketika kita dihadapkan Di dalam sebuah situasi yang mungkin di mata dunia itu adalah sebuah kehancuran Yang kadang datangnya tiba-tiba dan tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita rencanakan Mungkin sebagai manusia kadang kita berprasangka bahwa Wah jangan-jangan ini ada yang salah dalam hidup saya Mungkin Tuhan sedang menghukum saya Tapi lewat peristiwa ini saya diingatkan Bahwa sebenarnya Tuhan tidak sedang menghukummu Tapi Tuhan sedang mengarahkanmu Dan itulah yang selalu menguatkan saya Bahwa sometimes sesuatu hal yang di mata dunia itu terlihat seperti sebuah kehancuran Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan Untuk sang pencipta merancang ulang kembali Menjadi maha karya yang luar biasa Itu adalah sebuah kesempatan untuk dia turun tangan dan mulai menata ulang kembali Dan merencanakan Asalkan kita mau kembali kepada yang merancang hidup kita The master architect Apapun agama dan kepercayaan kita Kita selalu percaya Saya selalu percaya Kita semua diciptakan sebagai manusia yang paling indah dan paling sempurna Dan itulah yang selalu mengingatkan saya Kita tidak akan pernah Bisa merencanakan hidup kita akan seperti apa Tapi yang bisa kita lakukan adalah selalu mempersiapkan Kita mau bersikap seperti apa Kadang di hidup ini ada berbagai macam jenis badai yang berbeda-beda Mungkin kalau saya bisa bilang Pertama kali saya merasakan badai yang memperandakan hidup saya dalam sekejap Itu terjadi 25 tahun yang lalu Pada saat itu kalau anda itu balik Tahun ini tahun 2023 Berarti 25 tahun yang lalu tahun 98 Ada saat itu usia saya masih 18 tahun Dan kalau anda ingat tahun 98 Itu bukan hanya ada Krismon Tapi di Jakarta ada namanya kerusuhan Kerusuhan yang 98 Nggak pernah nyangka Saya juga nggak pernah tahu gitu Tapi tiba-tiba ternyata kerusuhan itu terjadi Dan karena pada saat itu situasi sangat mengkhawatirkan Jadi Orang tua saya terpaksa untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar Dan karena pada saat itu saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya Dan memang nggak pernah dipikirkan Nggak pernah dipersiapkan Nggak pernah direncanakan untuk sekolah luar negeri Jadi itu suatu keadaan yang amat sangat tidak mudah Bukan hanya dari segi mental Tapi juga dari segi finansial Tapi Saya selalu bersyukur bahwa Kalau sekarang saya melihat Sesuatu hal yang mungkin terlihat seperti sebuah bencana Tapi sesungguhnya di balik sebuah pusibah itu Ada pertolongan-pertolongan kecil Yang santan kalau kita jeli dan melihat Sebenarnya pertolongan itu ada di sekitar kita Jadi ketika Kru suamla di Jakarta Pemerintah Singapura menguruhkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta Dan karena dari nilai saya cukup baik Jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura Nilai cukup tapi uang nggak cukup Dan disitulah akhirnya keluarga kami mengajukan bantuan permohonan pinjaman Dan akhirnya setelah dilihat di latar belakang keluarga Pekerjaan saya saya, pendapatan saya saya Akhirnya bantuan pinjaman itu pun diberikan Nah singkat cerita Yaudah akhirnya saya melanjutkan hidup saya di Singapura Mungkin banyak orang berpikir Wah enak banget ya Miss Mary Tempat yang indah, megah, luar biasa gitu Tapi nggak ada yang pernah nyangka Bahwa ternyata di tempat yang seidah dan sebagah itu Ada seorang mahasiswi dari Indonesia Yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya Dan itulah kisah hidup saya Bagaimana karena saya bertahan di tengah keterbatasan Kadang hidup itu unik ya Ketika kita sulit, terus ada bantuan pertolongan Kita pikir itu akan menolong kita Tapi sometimes kadang-kadang ternyata ada lagi kekurangannya Ketika kita mendapatkan akses untuk sekolah Ternyata nggak dibayarin Ternyata akhirnya sudah dapat utang Ternyata uangnya nggak cukup Ya itulah hidup pasti Menuh dengan jatuh bangun Tapi disitulah kita punya pilihan Pilihan untuk berserah dengan keadaan Atau tetap berjalan dengan keyakinan Tidak mudah untuk hidup sendiri Apalagi di usia saya masih muda pada saat itu Dan walaupun saya masih ingat banget Kadang-kadang saya puasa nggak makan Kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratisan Kadang-kadang saya cuma makan mie instan doang ya Dan teknik pengiritan paling efektif bagi saya pada saat itu Bawa bekal ke kuliah Dan bekal itu sederhana Saya baru dibakamkan plastik Dan disini sepotong roti tawar Mungkin banyak dari Anda sudah pernah tahu ceritanya Karena sudah pernah menonton film Mary Riana Ini yang diperhatikan oleh Chelsea Islan Putri dari Ibu Samanta Ada yang sudah pernah menonton filmnya? Wow, thank you Ada perasaan yang begitu campur aduk hidup saya pada saat itu Sedih, kecewa Of course tentu saja Setiap hari pasti kita selalu Dari kecil selalu diingatkan oleh orang tua ya Harus sabar ya Siapa disini yang selalu diajarkan untuk bersabar? Yang sabar ya Harus sabar menjalani hidup gitu katanya Tapi ketika kita mencoba untuk bersabar Dan terus berusaha Tapi nggak ada perubahan Ketika kita mencoba untuk terus bersabar Tapi tetap aja hidup dalam keterbatasan Dan tetap aja selalu hidup dalam kesulitan Kadang-kadang kesabaran itu bisa berubah Menjadi sebuah kecewaan Dan akhirnya kecewaan itu lama-lama berubah menjadi sebuah kemarahan Dan itulah yang saya pernah rasakan pada saat itu Saya merasa sedih, saya merasa kecewa Saya merasa hidup itu nggak adil Saya merasa kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin Sedangkan saya harus susah-susah Mumpet-mumpet makan roti di toilet pada saat itu Dan saya merasa Tuhan itu nggak adil banget Nggak adil Kenapa justru di usia saya sangat muda Yang banyak orang bilang Masa muda adalah masa yang paling bahagia Tapi mana buktinya Jangankan bahagia Mau hidup biasa-biasa aja kok rasanya Susah sekali Yang saya minta nggak berlebihan kok Yang saya minta cuma hidup biasa aja gitu Tapi kenapa rasanya susah Dan itulah perasaan-perasaan yang menyelimuti Bulan-bulan dan tonton pertama di hidup saya Sedih, kecewa Tapi bagaimana akhirnya sosok masih di sini Dengan kondisi seperti itu Dengan pemikiran seperti itu bisa berubah menjadi Seorang meririan hari ini Saya bersyukur Saya bersyukur Saya rasa mungkin Doa Papa Mama lah yang menyelamatkan saya Jauh dari orang tua Membuat saya mencari Tuhan Dan ketika saya mencari Tuhan Mungkin disitulah saya bilang Saya bertemu dengan arsitek terbesar di dalam hidup ini Dan meminta dia untuk merancang pulang kembali hidup saya Dan disitulah saya kembali diingatkan Untuk selalu tetap punya harapan Satu momen yang mengubah hidup saya Ada ketika saya ulang tahun ke-20 Yang udah pernah menonton filmnya Pasti ingat adegan ini Meri Rana Muda diperankan oleh Chelsea Islan Ulang tahun ke-20 pada saat itu Tapi hari ini Saya bawa foto aslinya Saya kasih lihat Satu, dua, tiga Taraaa Ini adalah foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20 23 tahun yang lalu Ketauan ya sekarang baru berapa ya 43 ya Oke Mirip kan dengan yang sekarang Beda ya Mirip kan dengan Chelsea Islan Ya aduh Nggak enak jawabannya ya Pasti beda lah gitu kan artis ya Ini bukan ya Oke Jelas berbeda Berbeda bukan hanya dari segi fisik Tapi segalanya Dari cara pandang saya Kepercayaan diri saya Keterampilan saya Kemampuan saya Amat sangat berbeda Tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis hidup saya Kenapa? Karena tepat di saat itulah Saya memberanikan diri Untuk bermimpi besar Untuk hidup saya Terus terang satu-dua tahun pertama saya jalanin di Singapura Penuh dengan keterbatasan Dan penuh dengan kesulitan Dan saya udah bener-bener bosan hidup susah Dan saya bilang pada diri saya sendiri Mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu Orang itu adalah diri kamu sendiri Dan tepat di saat itulah Saya berhenti Untuk menyalahkan keadaan Saya berhenti untuk mengasihi diri saya sendiri Dan saya berjanji Dan saya bilang Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 Saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya Saya harus sudah bisa Membahagiakan orang tua saya Selagi saya masih bisa Selagi mereka masih ada Dan kalaupun suatu saat nanti Saya harus kembali ke Indonesia Saya harus kembali ke Indonesia Sebagai orang yang sukses Dan itulah mimpi sejuta duluan saya pada saat itu Yang berawal dari sebuah mimpi Ternyata mimpi itu mempunyai kekuatan Dan ternyata mimpi itu Bisa menjadi kenyataan Dan disitulah sesadari Ketika kita berada di dalam Keadaan yang mungkin aman Sangat tidak mengenakan Jangan pernah kita terjebak dengan keadaan itu Tapi yang harus kita lakukan adalah Mengadah ke depan Dan lihat apa yang ada di depan Keadaan saya mungkin memang tidak baik-baik saja Tapi saya percaya masa depan saya Pasti akan jauh lebih baik Saya mungkin pada saat itu belum bisa apa-apa Tapi saya percaya Suatu saat nanti Saya berdaya Saya mampu Saya berguna Saya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa Kadang ketika kita berada di tengah keadaan tidak baik Satu-satunya kekuatan yang membuat kita terus berjalan adalah Melihat ke depan dan percaya bahwa yang baik itu sedang dipersiapkan di depan mata Dan itulah yang saya ingin Saya mencoba untuk bisa menghidupi hari-hari saya dengan iman Kalau tadi saya mengilustrasikannya sama seperti badai yang menghancurkan rumah-rumah indah Tempat kita ingin beristirahat Ketika semuanya terlihat seperti hancur Tapi ingat Masih ada yang tersisa Mungkin Ada banyak hal yang hilang dalam hidup kita Ada banyak hal yang berkurang Tapi Tiga hal yang tidak akan pernah boleh hilang dan berkurang Jangan pernah Hilang iman Jangan pernah hilang harapan Dan jangan pernah hilang rasa cinta kasih Yang sebenarnya itu ada dalam diri kita Dan itulah mungkin yang membuat saya terus-terus bertahan Untuk berjalan Gak boleh hilang harapan Karena selama kita masih punya harapan Kita masih punya kekuatan untuk berjalan Dan selama kita berjalan Kita masih bisa melakukan sesuatu untuk kembalikan keadaan Pada saat itu terus-teran saya masih gak tahu Harus ngapain Apa yang harus saya lakukan Gimana cara saya bisa mengubah hidup saya Gimana cara saya bisa melakukan ketakutan saya Selama sekali gak kepikiran Tapi saya percaya satu hal Bahwa Kalau saya sungguh-sungguh ingin mengubah hidup saya Bertahan aja gak cukup Saya harus Berjuang Saya harus berjuang Dan situlah saya memutuskan untuk tetap berjalan Apapun keadaannya Because I am a fighter Dan hari ini Mungkin saya yang berada di panggung ini Berbicara kepada Anda Tapi sesungguhnya Kalau saya bisa jujur Saya lah yang dikuatkan Dengan Anda-Anda Wanita-wanita luar biasa You are a true warrior You are a true survivor Jadi sesungguhnya Ada semua yang ada di sini Jauh lebih tangguh dan jauh lebih kuat Dari saya yang berada di panggung Tapi semoga Sama seperti Arti kata she Tadi saya dengar di belakang Sharing Hearing and empowerment Semoga dengan apa yang saya sharingkan Kita sama-sama saling diingatkan Dan saling memuatkan Bahwa kita mampu Dan kita bisa Berjalan dengan iman Bukan berarti semuanya jadi mudah Tapi berjalan dengan iman Itu berarti Semuanya jadi mungkin Semuanya bisa Faith does not make things easy But faith will make things possible And faith is a confidence Iman itu adalah sebuah keyakinan Bahwa apa yang kita harapkan Itu akan terjadi Walaupun kita belum bisa melihat Sesungguhnya di depan mata Tapi itulah Mengambil keputusan Untuk terus melangkah Karena bagaimanapun juga Hidup terus berjalan Betul-betul? Betul Keep walking Terus berjalan Dan Ada yang bilang hidup adalah sebuah perjalanan Betul atau betul? Betul Betul ya Dan jalannya seperti ini Tugas kita adalah terus berjalan Dan terus melangkah Hingga sampai ketujuan Dan gambarnya adalah seperti ini Betul atau betul? Salah 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 Mungkin ada lebih masalahnya Gimana misalnya? Well kita tahu ya Gak mungkin jalannya semulus ini Gampang banget kita tinggal lurus-lurus seperti ini Ini kan ekspektasinya Tapi realitanya Ini yang kita hadapi Betul atau betul? Betul Ketika kita memutuskan untuk tetap berjalan Bukan berarti semuanya jadi mudah Seperti saya bilang No Oke Tapi ketika kita memutuskan berjalan Ya berarti kita memiliki komitmen Untuk tetap terus melangkah apapun kondisinya Gak mudah Jatuh bangun Kadang kita udah semangat Lancak dikit Eh tiba-tiba jeblos lagi Udah berusaha naik Eh ada saat-saatnya dimana kita ngerasa seperti Nyasar di hutan belantara Gak tahu ini gimana Ada saatnya dimana kita merasa begitu dingin It's like winter Everything is so cold Gitu Ada rasanya dimana Kita mungkin bertemu dengan Orang-orang atau hidup yang seakan-akan tuh kayak siap menerkam kita Bagaikan macan yang menerkam mangsanya Bagaikan hiu yang siap menerkam Ada badai Ada kebakaran Dan seterusnya Dan Kalau saya bisa juga Banyak kepada Anda Ketika Anda melihat bahwa ini adalah Jalan yang harus kita semua lalui sebagai manusia Apa yang Anda rasakan Ketika tahu bahwa hadapannya jalannya seperti ini Apa yang Anda rasakan? Ya Ada yang mungkin Aduh Capek juga ya Ada yang udah lelah duluan Ada yang udah membayangkan Dari takut duluan Wajar Namanya juga manusia Dan Inilah hal kedua yang mungkin ingin saya bagikan kepada Anda Bagaimana pentingnya Untuk selalu menjaga stamina Karena Perjalanan yang Kita jalan di hidup ini Itu tidak singkat Dan penting untuk kita selalu bisa menjaga stamina Hati kita Gitu Untuk terus Terus Tetap Punya kekuatan Dan cara saya menjaga stamina Sederhana Sederhana Ijinkan saya untuk memberikannya lewat ilustrasi yang kedua Saya ingin tunjukkan satu gambar dulu Kalau Anda lihat gambar ini Apa yang terbayang di pikiran Anda? Anda tahu ini siapa? Hitler ya Gimana perasaannya Kalau ketemu dia? Aduh Takut Serem Kejam Bengis Gitu ya Pembunuh Pasti rasanya takut Oke Nah Galak Ganas Tapi Saya akan menanyakan hal yang sama Tapi mungkin setelah video berikut ini Oke Jadi Perhatikan baik-baik videonya Nanti saya akan lanjutkan tanya lagi Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa ya Kita lihat dulu video Hitler ya Oke Nah Sekarang saya tanya ulang lagi Gimana? Setelah melihat video tadi Sekarang melihat wajahnya? Seserem tadi kah? Enggak ya Banyak dari Anda tadi Ketika menonton videonya Tertawa Anda terbahak-bahak Gitu ya Nah Kalau Anda lihat Video tadi sebenarnya Bukan hanya Sekedar Video semata Yang membuat Anda tertawa Tapi Ada pembelajaran luar biasa Yang ingin saya tunjukkan Makna dari video tadi Yaitu Pentingnya sebuah makna Bagaimana kita memberi makna Dari sebuah peristiwa Itulah yang akan menentukan Kita bahagia Atau kecewa Kalau Anda lihat video tadi Sesungguhnya itu sedang Ada itu sedang genting Si Hitler itu sedang keadaan perang Itu makalah hidup dan mati Dan dia itu lagi marah banget Kesel banget Dan itu adalah situasi Yang sangat-sangat-sangat Runyam dalam hidupnya Sangat tegang Tapi kenapa Anda bisa tertawa Kenapa Anda bisa menikmati videonya Karena Anda Membaca narasinya Narasinya berbeda Dan itulah hidup Tidak penting sebenarnya Tidak penting sebenarnya Gambarnya seperti apa Tapi yang lebih penting lagi Narasi apa yang kita ucapkan Terhadap apapun yang hidup Ijinkat terjadi dalam hidup kita Karena bagaimana kita memberi makna Dari sebuah peristiwa Itulah yang nanti akan menentukan Sesungguhnya kita akan bahagia Atau kita akan kecewa Bagaimana kita menceritakan Kisah hidup kita Bagaimana kita menceritakan Hari-hari kita Apakah kita menceritakannya Sebagai sebuah Kesialan Sebuah keterbatasan Sebuah keterpurukan Atau kita menceritakannya Dari sudut pandang yang berbeda Ingat Pentingnya sebuah makna Karena itulah yang akan menentukan Kita bahagia atau kecewa Ada dua orang Dua-duanya Berada di dalam jurang Dan kedua pemuda ini Sungguh-sungguh berdoa Dan berharap Ya Tuhan Tolong keluarkan saya Dari jurang ini Ya Tuhan Tolong dengarkan doa saya Dan selamatkan saya Dan setelah mereka berdoa Tiba-tiba ada petir Ciker Dan petir itu Mengenai pohon diatasnya Dan pohonnya pun jatuh Tepat di dalam jurang tersebut Orang pertama Melihat itu terjadi Dia bertanya Why God Why Kenapa sih Tuhan Bukannya pertolongan yang kau berikan Tapi kesialan demi kesialan Lihat aja Saya minta engkau Untuk mengeluarkan aku Dari jurang ini Tapi Pohonnya malah jatuh Dan bahkan Hampir menghabisi hidup saya Dimanakah engkau Ketika aku Sungguh-sungguh berdoa Dan berharap Victim Mindset Merasa Sebagai korban Merasa seperti orang Paling menderita seluruh dunia Tapi kalau anda lihat Hal yang sama Terjadi di orang sebelahnya Tapi mungkin Pemikiran dia berbeda Dan pemikiran dia berbeda Ketika itu terjadi Dia berpikir Dan dia berperasangka baik Hmm Setelah saya berdoa Tiba-tiba ada petir Terus tiba-tiba ada pohon yang jatuh Mungkinkah ini Jawaban atas doa saya Karena dia berperasangka baik Dia mengucap hal yang baik Dan dia melakukan hal yang baik Akhirnya Pohon itu Diolah Menjadi sebuah tangga Dan akhirnya Tangga itulah Yang mengeluarkan dia Dari curang tersebut Dua kejadian yang sama persis Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena makna yang dia berikan Berbeda Karena maknanya berbeda Maka hal yang dikerjakan pun berbeda Dan hasil akhirnya pun berbeda Lagi-lagi Gak penting sebenarnya Ketika hidup ini memberikan kita Begitu banyak hal Yang lebih penting adalah Bagaimana kita menyikapinya Makna dari sebuah peristiwa Jadi kalau balik lagi Dengan jalan seperti ini Of course Mungkin kita berharap Bahwa semua akan mulus-mulus aja Semua akan lancar-lancar aja Tapi Hidup tidak semudah itu Perguso Betul? Kalau ada yang bilang Hidup tidak semudah Kata-kata Mary Riana Ya iya Orang Mary Riana Jangan pernah bilang Hidup itu mudah Justru saya bilang Hidup itu tidak mudah Tapi jangan pernah Jadikan itu alasan Untuk kita tidak mencoba Hidup itu memang tidak mudah Tapi jangan pernah Jadikan itu alasan Untuk kita menyerah Dan tidak melakukan apa-apa Jalani prosesnya Percaya Hasilnya pasti akan selalu baik-baik saja Bersuka citalah dalam pengharapan Bersabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam berdoa Itu kuncinya Untuk kita bisa menjaga stamina Dan menyelesaikan tugas kita di dunia ini Dan jangan pernah menuduh untuk bahagia Karena banyak orang Kadang mereka melihat hidup ini berbeda Mereka meletakkan bahagianya itu di garis akhir Dan mereka menjalani hidup Sekarang-kenang penuh dengan penderitaan Gak apa-apa deh saya menderita Gak apa-apa saya menderita Gak apa-apa saya menderita Karena mereka mengharapkan bahagianya nanti Kalau saya sudah nyampe di garis akhir Menurut saya Bahagia itu jangan diletakkan di garis akhir Tapi bahagia itu harusnya Kita bawa Dalam perjalanan Menuju garis akhir Memiliki makna Dari setiap keseharian kita Apapun kondisinya Itulah yang membuat saya bisa selalu Menjaga stamina saya sampai hari ini Tidak semua hari baik Tapi selalu mencari hal yang baik Dalam hidup kita Dan mencoba untuk mencukuri Berharap Dan terus berjalan Satu terakhir mungkin saya ingin tunjukkan gambar ini True story Ini terjadi di China Ada sebuah truck Yang melaju di dalam tol Tiba-tiba Dia tergelincir Dan hampir jatuh ke jurang Tapi Anda lihat Truck itu terselamatkan Dia gak jatuh ke jurang Dan nyawa dari Supertrick itu terselamatkan Kenapa Karena Ada beban Yang dibawa oleh truck itu Beratnya beban Yang dianggut oleh truck Itulah yang justru menyelamatkan Nyawa dari supertrick itu Jadi sesungguhnya Kalau kita lihat Ini beban Atau berkat Kadang Kadang Kita Gak bisa melihat Dari sudut pandang kita saja Kita harus melihat seluruhnya Secara utuh Dan begitulah cara kita melihat hidup Jangan menganggap Pekerjaan adalah beban Jangan menganggap Anak adalah beban Jangan menganggap Itu yang saya yakin Setuju? Karena hidup saja Sudah tidak mudah ya Kalau kita tambah dengan Kuluh kesah Itu akan jauh lebih susah Jadi Tetaplah bersuka-cita Apapun keadaannya Selalu bersyukur Kadang ada orang Selalu nanya ke saya Miss Mary Apa sih Makna dari Bahagia Buat saya sederhana sih Bersyukur saja Sudah cukup Bersyukur Dan terus bersyukur Mungkin kelihatannya simpel Tapi ketika saya mempelajari Berbagai macam agama Dan kitab agama Apapun itu Pasti akan selalu ada yang bilang Bahwa Satu hal Siapa yang memiliki lebih Akan diberi lebih banyak Tapi siapa yang gak punya ini Apapun yang dimiliki Akan diambil Mungkin Anda berpikir Ah gak salah tuh Miss Mary Bukannya yang udah punya Ya jangan dikasih lagi Yang belum punya Ya dikasih Ini udah punya Malah dikasih lebih Yang gak punya Malah diambil Kan gak adil dong Taukah Anda Apa satu hal itu Satu hal itu adalah Rasa syukur Ketika kita punya rasa syukur Maka hal yang kecil pun Akan ditambah lagi Dan lagi Dan lagi Dan lagi Tapi ketika kita Tidak punya rasa syukur Maka apapun yang sudah Di tangan kita Akan diambilnya kembali Jadi Ini sih yang selalu Saya pegang keku Apapun yang Tuhan Sudah percayaan Tangan saya Saya akan terus Mensyukurinya Dan melakukannya Sepenuh hati Karena hidup itu Bukan hanya tanggung jawab kita Kepada orang sekitar kita Tapi tanggung jawab kita Kepada sang pecita Apapun juga kepercayaan kita Setuju? Setuju Dan siapa yang menyangka Sebuah bencana Ternyata Menjadi sebuah rencana Siapa yang menyangka Bahwa ternyata Kesulitan yang pernah saya alami Menjadi sebuah kekuatan Dan disitulah saya kembali disadarkan Bahwa in life Every pain Has a purpose Setiap kesulitan itu Sebenarnya ada tujuannya Dan ketika kita Sungguh-sungguh Mau benar-benar Menerima Menyelami Dan terus menjalani Kita akan tahu Apa makna Dari semua kesulitan itu Saya bersyukur Bahwa ternyata Kisah nyata saya Bisa diangkap Jadi sebuah film Diperankan oleh Chelsea Islam Sosok yang sangat luar biasa Yang dibesarkan dari orang tua Yang sangat luar biasa She is truly a fighter Because her mom is a truly a fighter Dan disini sekali lagi Saya kembali diingatkan Every pain has a purpose Sebuah kesulitan Akhirnya menjadi sebuah kekuatan Bagi siapapun yang menontonnya Dan mungkin sedang menjalannya Dan saya sungguh-sungguh percaya Hal ini Bukan hanya terjadi Kepada Mary Riana saja Atau kepada Chelsea Islam Tapi kepada semua yang ada disini You are here for a purpose Dan Kehormatan Saya bisa berada disini Dan membagikan ini Kepada anda semua Satu video terakhir dari saya Video trailer dari film Mary Riana Semoga videonya Bisa menyemangati Bisa saya menekan dulu video trailernya? Iza ya Kita lihat video trailer berikut ini Orang yang menontonnya Dan dalam kesempatan ini Saya sebenarnya juga sudah menyiapkan Sebuah buku Untuk anda Secara gratis Tapi bukunya dalam bentuk digital Judul bukunya Judul bukunya Dare to Dream Big Cara mendapatkannya gampang Kalau ini gambarnya ini sebenarnya terbaru ya dari gambar ini Bisa di scan Nah jadi kalau anda scan gambarnya Ini nanti ada QR-nya Dan disitu ada beberapa link Di aplikasi Mary Riana Anda bisa download di aplikasinya Nanti disitu akan ada buku Dan juga ada video-video inspiratif Dan quote-quote inspiratif Semoga bisa menjadi kekuatan buat anda Nah jadi Nggak cuma di foto Tapi bisa di scan sekarang fotonya ya Oke Semoga bisa bermanfaat Dan semoga bisa menyemangati anda Semua video-videonya Buku-bukunya juga Dan semua quote-quote-nya yang bisa terus menguatkan Jangan hanya dibaca Tapi di contact-in ya Iya Oke Thank you Oke Dan di kesempatan kali ini Terakhir Saya selalu ingat Apa yang mama saya selalu bilang Jadi mama saya selalu bilang Bahwa hidup itu adalah sebuah tantangan Yang harus dihadapi Hidup itu adalah sebuah perjuangan Yang harus dimenangkan Hidup itu adalah sebuah anugerah Yang harus disyukuri Tidak ada satupun dari kita yang akan hidup selamanya Hari demi hari terus berganti Jam demi jam Menit demi menit Detik demi detik Dan apa yang kita lakukan hari ini Itu sangat penting untuk masa depan kita Mulailah dengan Berani berbimbi besar Selalu berani melihat ke depan Dan teruslah melangkah dengan iman Apapun yang terjadi Tetap selalu jaga harapan Apapun yang terjadi Tetap selalu melangkah ke depan Dan ingat Ubahlah makna Karena makna yang kita buat Dari sebuah peristiwa Itulah yang akan menentukan Kita bahagia Atau kecewa Hidup itu indah Asalkan kita bisa menghargai Dan bersyukur ini Saya Mary Riana Semoga berapa yang saya bisa Bisa memberkati Tetap semangat You are amazing Thank you Terima kasih God bless you Thank you Kita beri kata buka Yang paling meriah untuk Miss Mary Thank you Miss Mary Sama-sama Wow Kita sudah banyak sekali dapat inspirasi dari Miss Mary Sekarang saatnya kita panggilkan Maminya Miss Mary Yeah Maminya Tempuk tangan yang meriah juga untuk Ibu Samantha Beber Dia akan memandu acara Dengan arah super Miss Mary Riana Thank you Oke kita serang terima yuk Kita langsung ke Bantace Silahkan Bantace Tepuk tangan sekali lagi Bantace Mary Riana Luar biasa Luar biasa Sampai ada sedikit Berbesmili Mendengarkan perjalanannya Karena kalau Buat mereka yang sudah menonton filmnya Benar-benar sih Luar biasa Super proud of you Thank you Thank you Thank you Jadi kalau aku lihat dari perjalanan Perasaan terhina This is your writing Perasaan terhina Atau perasaan yang paling terbawah Ketika kita mengalami sesuatu Mungkin Apa yang tadi dikasih Paparan Miss Mary Sangat rilek Untuk kita bisa Ambil makna-maknanya Jadi ketika Perasaan kita di bawah Itu sebenarnya adalah Obat yang manjur Untuk melecut diri Untuk melecut diri Bangkit Bergerak Dan memenangkan Kebanggaan diri Jadi tepuk tangan Untuk para survivors Dan warriors Yang sudah Berjuang luar biasa Miss Mary Perjalanannya Sangat luar biasa Sekali Tapi Apakah Ketika sudah sampai di titik ini Masih ada rasa takut Oh Pasti dong Pasti Karena namanya juga manusia Pasti akan ada rasa takut Dan menurut saya Rasa takut itu Neutral ya Menurut saya rasa takut itu kan baik Dan itu wajar Coba bayangkan Orang yang gak punya rasa takut Dalam hidupnya Wah macaw balau pastinya Gak takut Tuhan Gak takut di penjara Gak takut Mati gitu kan Tapi kan rasa takut itu Membuat kita jadi Mengantisipasi Kita dulu Takut gak naik kelas Akhirnya kita Belajar Kita takut sakit Akhirnya kita jaga kesehatan Ya kan Jadi rasa takut itu Perlu Tapi jangan sampai Rasa takut itu Menghentikan kita Untuk melakukan Apa yang seharusnya kita lakukan So Artinya adalah Perasaan takut kita Valid ya Valid kita Kita boleh Aware Itu ada Tetapi kita mesti Move on Betul Saya punya rumus sebenarnya Ibu Sam Boleh saya bagikan ABC Bukan 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 ABC Ini karena berhubungan dengan rasa takut Tadi fear ya Bagi saya Lawan kata Fear kan brave ya Jadi brave Jadi berani itu Brave itu Equals to fear Artinya tuh Di dalam keberanian tuh Sebenarnya masih ada rasa takut Jadi brave itu Sama dengan fear Ditambah action Ditambah commitment Bagi saya itu berani Walaupun kita takut Tapi kita tetap Melakukan sesuatu Tetap take action Dan tetap punya commitment Untuk bisa menyelesaikannya Sampai tuntas Menurut saya orang-orang berani ya Ya itu Yang walaupun punya rasa takut Tetap jalan Tetap disiplin Selesaikan sampai tuntas Nah ini kayaknya cocok buat kita ya Ketika kita terdeteksi Takutnya Luar biasa Tetapi kita Tahu Harus berbuat sesuatu Kita commit Dan terus sampai Selesai Ya Seperti itu Luar biasa sekali Luar biasa Nah Tadi Waktu ulang tahun yang ke 18 20 20 20 Apakah ada Terjebak dalam Angry Yes Blaming Yes Complaining Yes Mungkin kita mau dengar sekali lagi How you switch that Itu Pikiran yang positif Ya Karena pasti kita Ini nih suami ya Hmm Gara-gara gue dapet cancer Hmm Jorcol Ya kan Atau ini gara-gara Tadi mertua baik-baik ya Baik Mertua Jadi Ya mertua atau siapa Kita kadang-kadang Blame Others Mungkin Tuhan juga kita Sempat Bertanya ya Nah Itu Ketika ke dalam suasana Terjebak seperti itu Apa sih Kira-kira Yang-yang untuk kita Kembali Melihat Dan kemudian Aware Dan tentu berjalan ke depan Ya Thank you Thank you untuk pertanyaannya Jadi benar banget ya Ketika kita berada Dalam keadaan tidak baik Seringkali kita gak sadar Bahwa itu kita terjebak Saya nyebutinnya sebagai Jebakan ABC Jebakan apa? ABC ABC Nah ABC itu apa? ABC yang pertama A-nya adalah Angry Oke semua bilang Angry Angry Jadi biasanya Wah kita akan marah Marah dengan keadaan Marah dengan Tuhan Marah dengan situasi Dan Dan bawaannya Gak tau Kita gak pengen Kadang-kadang sebagai manusia Kita gak pengen Masa-masa Tapi rasa Rasa emosi itu Kadang-kadang susah Untuk kita kendalikan Jadi itu yang seringkali Terjebak dengan kemarahan Nah yang kedua Biasanya ini Temen deketnya nih Setelah udah marah Abis itu Blaming Karena kita kesel Kesel dengan keadaan Yang gak mengenakan Akhirnya kita mulai menyalahkan Salah Macem-macem lah Salah keluarganya Salah papa mamanya Salah orang tuanya Salah pemerintah Salah anak Salah tetangga Semua disalahkan Dan itu wajar Karena mungkin kita sedang Memproses ya So angry Blaming Dan yang ketiga adalah Complaining Oke Complaining Dan akhirnya Kita menjalani hidup Apapun Selalu gak akan pernah Merasa cukup Apapun pasti di complain Oh makan Ah makannya cuma segini Ah gak enak Ah sakit Ah ini Jadi gak bisa melihat Dan gak bisa mencukuri Dan gak bisa menikmati hidup Karena kita akan Terlalu fokus dengan hal-hal Yang gak ada Gak bisa yang membuat kita menderita Dan ini yang tadi saya bilang jebakan Karena ini tiga Selalu Berdampingan banget tuh Angry Blaming And complaining Dan kenapa saya bisa bilang gitu Karena saya pernah berada di dalam posisi itu Dan itu It was a very very negative spiral Nah Sampai akhirnya Saya disadarkan Jadi Ini salah satu hal yang saya juga ingin bilang kepada anda Siapa dari anda disini yang ingin Mengalami perubahan dalam hidup Angkat tangan bilang saya Terima kasih Thank you Setiap perubahan Itu berawal dari Kesadaran Setiap perubahan berawal dari Kesadaran Kita harus sadar dulu Kalau kita aja gak sadar Kita gak akan tahu Kalau harus dirubah Kalau kita aja Masih denial gitu ya Kita gak sadar Ya kita gak bisa melakukan apa-apa Nah jadi Jadi dimulai dari kesadaran Sadar dan mengakui bahwa saya berada dalam posisi itu Dan baru akhirnya itu Saya lakukan sesuatu untuk mengubahnya Dan akhirnya Abis itu saya ubah Jadi A yang pertama itu bukan angry Tapi the first A Is attitude Oke Semua bilang attitude Attitude Sikap kita itu penting banget Lagi-lagi Hidup itu bukan tentang apa yang terjadi Tapi bagaimana kita menyikapi Sikap apa yang kita lakukan Terhadap kejadian itu Dan yang kedua B B itu adalah believe Oke Semua bilang believe Believe Apa yang anda yakini Itu yang akan terjadi Dan makanya pada saat itu Ketika saya ulang tahun ke-20 Walaupun keadaan saya tidak baik-baik aja Tapi saya percaya Bahwa masa depan saya lebih baik Saya percaya bahwa saya mampu Saya percaya bahwa saya bisa Saya percaya bahwa Tuhan itu Menyitakan saya dengan talenta Saya itu punya kekuatan Gitu Saya gak sendiri Jadi apa yang saya yakini Terus-menerus saya ucapkan Karena saya percaya Setiap kata adalah doa Gitu Yang bisa menjadi nyata Jadi Believe Oke Kita yang kedua Dan yang ketiga C-nya adalah Choice Oke Saya bilang choice Oke Ingat Apapun yang terjadi You always have a choice Anda punya pilihan Padahal di hidup ini Ada banyak pertanyaan Yang kita gak tahu jawabannya Ada banyak pertanyaan dalam hidup saya Pada saat yang saya tanyakan Saya gak tahu jawabannya Tapi mungkin Yang gak seharusnya juga Kita punya jawaban Tapi Saya tetap punya pilihan Pilihan untuk terus melangkah Apapun keadaannya Pilihan untuk terus maju Pilihan untuk terus memperjuangkan Hidup saya sendiri Jadi Itu ABC yang tadinya Sangat melemahkan Angry, blaming, and complaining Dan akhirnya saya ubah Menjadi Attitude, belief, and choice Tepuk tangan untuk Miss Mary Riana Seorang entrepreneur Investor Dan content creator Jadi Dari segala sesuatu yang misterius Dan kekuatan yang demikian Dasyat Yang menekan kita Pasti Tersembunyi Balik Sesuatu yang berharga Nah Tentunya kita Miss Mary Ijin Kita juga mau denger Teman-teman survivor Yang kita mau panggil Ke atas Hidup adalah suatu tantangan Yang harus dihadapi Perjuangan yang harus Dimenangkan Kesusahan yang harus Diatasi Rahasia yang harus digali Dan tragedi Yang harus dialami Nah kita pengen Mendengar Perjuangan Yang harus Dimenangkan Oleh teman-teman Dua sahabat Lamping Para survivor Kami panggilkan Yang pertama adalah Sylvie Silahkan Sylvie bisa Sylvie Aris Kiani Salim Perkenalkan dengan Miss Mary Siapa tahu Bersalaman Kemudian membawa berkat Kedua-duanya Ya Oke Silahkan duduk lagi Sylvie Sylvie ada yang kenal? Semuanya kenal Ya Sylvie Menurut saya Ya Luar biasa sekali Ketika saya Minta CV-nya Ya Ya sangganya Selebar-dua lembar Ya lima lembar lah ya Segini Bok Wow Luar biasa sekali Luar biasa sekali Sylvie Juga ada Seorang founder Dan CEO Dari sebuah perusahaan Yang bernama Sylvie Romy Yang Giat Mengangkat Math Art Ya Nanti mungkin Sylvie akan menerangkan Apa itu Dan desain-desainnya Dan tentunya nanti Kalau sudah mendengarkan Monggo Visit Marketplace Di sana ada Banyak sekali Hasil karya Sylvie Nah sebentar Sylvie ini Samping Banyaknya Panjang sekali Miss Mary A housewife Dengan tiga Orang putri yang cantik-cantik Dua mungkin Sedang menjaga Booth ya Creative director Tadi sudah Design director Fabina award Winner Designer choice Award Winner 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 Sampai bawah nih Winner Ampun Di New York Di Dubai Dan Turki Banyak United Tepuk tangan Untuk Sylvie Arif Yana Salih Oke Sylvie Mungkin Biar Semuanya tambah Kenal Secara singkat Bisa Diceritakan Sedikit Kondisi Sylvie Sampai kenalan Sama lah Vitu gimana Dan sekarang Bagaimana Kondisinya Monggo Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih banyak Thank you Love me For having me Here And Miss Mary Untuk Inspirasinya Saya pernah Datang juga Ke acara Miss Mary Cerita dari mana Nih Mbak Dari Tentunya Sylvie Seorang Warrior Seorang Survivor Tapi mungkin Kita boleh Bilang Saat ini Karena masih Treatment Mungkin sedikit Apa namanya Kapan terdiagnosa Kemudian Apa sih Yang terjadi Sudah diberi Berkah Diberi lagi Berkah-berkah lain Ya Mungkin silahkan Awal 2 Desember 2018 Aku menemukan Sebuah benjol Seperti Kacang hijau Di payudara kiri Karena tidak sakit Aku lelai Nggak ke dokter Terus Ya sibuk aja Dengan kerja Berkarya Dan segalanya Sampai suatu saat Terasa nyeri Terasa nyeri Tapi aku juga Masih Cuek tuh Cuek mbak Terus Sampai akhirnya Aku baru Ke dokter Setelah nyerinya itu Durasinya Tampak panjang Gitu Dan Seperti yang tadi Dokter Jeffrey Jelaskan Sudah berubah Gitu Perempuan kulitnya Gitu Kemudian ada Bentuknya sudah berubah Lalu Saya ke rumah sakit Pergi ke dokter itu 31 Oktober Jadi sudah hampir setahun Baru ke dokter Karena lalai Lalu dokter Katakan itu Sudah terlambat Singkat cerita Saya diminta untuk Diopsi dulu Gitu Tapi saat itu Alhamdulillah Saya dapat kesempatan Yang ke World Halal Expo Istandul itu Gitu Membawa karya Sylvie Romy Met Art Class Design Kami Membawa karya Islami Geometric Pattern Yang diimplementasikan Kedalam Product Fashion Modest Fashion Kriya And Home Dekor Terpilih mewakili Indonesia Satu-satunya Brand Modest Fashion Di event itu Alhamdulillah Disana Aku bilang sama dokter Dokter saya Kebetulan ada Terpilih Untuk mewakili Indonesia Berpameran Di Turki Boleh gak Saya pergi dulu Karena sesungguhnya Saya belum siap Gitu Terus dokter bilang Oh Dia menyadari Gitu ya Oke Gak apa-apa bu Ibu pergi dulu Senang-senang dulu Nanti pulang Kita eksekusi ya Gitu Oke Saya pergi Kemudian Harusnya Sudah kembali Dua minggu Dua minggu setelah kembali Saya baru berani ke dokter Karena Saya merasa Saya belum siap Banget Terus Oh ya Sebelum saya Berani Untuk melakukan Biopsi itu Kebetulan Ada acara Loving Dan saya Bertemu Dengan Mbak Penny Mbak Penny Aku gak pernah lupa Aku gak pernah lupa Momen itu Karena disitu saya Sesedih itu Senangis itu Terus Mbak Penny yang Encourage aku Itu peluk aku Gitu kan Untuk mau Datang ke dokter Untuk Biopsi Gitu kan Untuk cekin Dokter Rumah sakit Oke Selesai Kemudian aku ke dokter Terus Biopsi dan ternyata Ganas Hasil PA menunjukkan Ganas Tricol negatif Gitu Jadi obatnya cuma Kemo 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 Kemudian Dua Apa 6 6 Januari 2020 Aku Mastectomy Kemudian Menjalani Kemoterapi 6 kali September Selesai Waktu itu pandemi Awal Kemo pertama kali itu Pas malam pertama Ramadan 2020 Dan itu Kita Pas mulai Lockdown Gitu Kemudian Saya pulang Selesai Kemo Yang ke 6 Bulan September Saya menemui Menemui Ibu saya Ternyata sakit Sedang sakit Muntah-muntah Kemudian Apa Sakit kepala Gitu Saya rawat ibu Rawat mama Saya bawa mama Ke rumah sakit Dengan kondisi saya Pas cekemo Yang nano-nano Itu rasanya Teman-teman Tahu Terus Saya bawa mama Terus Ternyata mama Positive COVID Dua hari Setelah Mama dirawat Di ruang Isolasi Mama berpulang Sedih Karena tidak bisa Mendampingi Tidak bisa Memandikan Tidak bisa Menguburkan Karena tidak boleh Dilarang Setelah itu Saya sekeluarga Diharuskan Untuk Isi alat semua Berkat Dukungan Dari teman-teman Kami Sekeluarga Berlima Bisa Melakukan PCR itu Karena Harganya Tidak murah Kasih Satu jutaan Mungkin Tidak murah Tidak murah Tidak murah Tidak murah Pembulan Dari puskesmas Kemudian Saya dibawa Ke Bisma Atlet Di sana Saya Buka kamar 13 hari Alhamdulillah 13 hari Saya Sudah negatif Dan saya Boleh pulang Beberapa bulan Setelah itu Saya menemukan Ketidak Nyamanan Kemudian Diperiksa oleh dokter Ternyata Karena Virus COVID itu Terjadi Penyebaran Angker saya Ke paru-paru Payudara kanan Dan ke Jalan Bukah Mening Di kanan Lalu saya harus Menjalani Kemoterapi lagi 6 kali lagi Saya jalani itu Lalu Setelah itu Saya Setelah menjalani Saya juga Menegar Bahwa harus Menghadapi Hilangan Saya Ini Menjalan Keselaput otak Jadi saya Harus menjalani Radiasi otak Ketika saya Disarankan Untuk Kemoterapi Dan kemoterapi Lagi Saya merasa Masih kuat Masih bisa Tapi ketika Dokter Menatakan Saya harus Menjalani Radiasi otak Yang pertama Saya tanya Adalah Dok Efeknya Apa Kalau saya Menjalani Radiasi otak Dokter Jelang Dan saya Baca beberapa Jurnal Kemungkinannya Untuk Lost memory Dan itu Membuat aku takut Takutnya Ada aku lupa Sama suamiku Lupa Sama teman-teman Nah Kemudian Dengan Dorongan Suami Dorongan Anakku Aku menjalani Saking takutnya Saya Lost memory Saya sampai Mencari Kesempatan Beasiswa Saya Saya Serci Kesempatan Beasiswa Alhamdulillah Ada Perkesan Dan Respon Aku Dari Adelaide Universiti Waktu itu Dengan Topik Researchnya Masjid Di Australia After 1945 Jadi Aku Suka Tapi Belum Reziki Sikat cerita Tapi aku tidak berhenti Di situ Aku cari lagi Beasiswa lain Yang Aku Mungkinkan Aku Untuk Bisa Ikut Alhamdulillah Ada Kesempatan Dari British Embassy Ada Future Female Business School Dan Aku Terpilih Menjadi Salah Satu Award Dan Waktu Itu Kuliah Berjalan Empat Bulan Kemudian Alhamdulillah Saya lulus Dan Ketika Lulus Dalam Perjalanan Empat Bulan Itu Saya Harus Menjalani Operasi Karena Muncul Lagi Benjolan Di Bekas Mastektomi Yang Lama Kemudian 13 Juli Saya Operasi Kemudian Harus Kemoterapi Lagi Saya Katakan Sama Dokter Nawar Lagi Dok Saya Tuh Lagi Kuliah Tunggas Kuliahnya Banyak Kalau Saya Kemo Yang Kayak Kemarin Kemarin Itu Yang Harus Muntah Dua Minggu Saya Ngebangun Ini Saya Nggak Kesel Tapi Ternyata Dari Operasi Yang Kedua Ini Dicek Patologi Anatominya Seperti Dokter Jifri Pilar Tidak Bisa Berubah Karakter Sel Tanger Itu Aku Dari Tripa Negatif Menjadi Her Positive Jadi Aku Bisa Menjalani Kemo Oral Tanpa Harus Infus Yang Berat Alhamdulillah Aku Kemo Oral Sambil Kuliah Lalu Yang Apa Namanya Yang Saya Jalani Waktu Saya Habis Operasi Baru Sadar Sorenya Karena Pagi Malamnya Aku Ada Kelas Kuliah Aku Online Berperban Aku I'm Sorry Aku Tidak Buka Buka Kamera Aku Baru Selesai Surgery Aku Bila Oke Sylvie Luar biasa Tepuk tangan Tepuk tangan Kemudian Setelah Operasi itu Saya Kemoral Dan Kemudian Saya Dan Ada Keluhan Di mata Mata Saya Tidak Begitu Jelas Melihat Tahap Ini pun Seperti Itu Saya Saya Dirujuk Ke Dokter Mata Oleh Dokter Saya Pada 14 Desember 2022 Saya Diantar Suami Ke Rumah Sakit Untuk Kontrol Mata Karena Saya Dirujuk Ke Dokter Mata Jum 9 Pagi Saya Sampai Di Rumah Sakit Terus Romy Mengatakan Romy Maaf ya Hari ini Aku Tidak Bisa Dampingin Di rumah Sakit Karena Jam 10 Saya Ada Ngajar Di Ano Online Untuk Muridnya Yang Di Oklahoma Di Amerika Oke Nanti Kalau Sudah Selesai Kabarin Oke Terus Aku Di rumah Sakit Sampai Jam 11 15 Sudah Selesai Terus Dokter Di rumah Sakit Bilang Ada Katarat Di Kedua Mata Aku Karena Efek Chemoterapi Yang Sudah 12 Kali Dan 18 Kali Dan Radiasi Otak Yang Aku Sarnakan Itu Jadi Matanya Terganggu Aku Harus Operasi Katanya Gitu Tapi Aku Bilang Dok Saya Tanya Suami Saya Dulu Ya Gitu Karena Aku Tidak Berani Sesungguhnya Aku Pulang Aku Habarin Romy Tapi Aku Sudah Selesai Dia Tidak Jawab Terus Aku Telepon Dia Tidak Angkat Terus Aku Pesan Gojek Karena Aku Pikir Romy Masih Ngajar Karena Sempat Dengar Dia Ada Rencana Mau Menyiapkan Rencana Panser Muridnya Di awal Tahun Nah Jadi 14 Desember 2020 Itu Terus Aku Pulang Ternyata Di sampel rumah Menemukan Romy Sudah Tersungkur Di lantai Hanya Seorang diri Di rumah Kondisinya Masih Pakai celana Panjang Saat Ngantar Aku Ke rumah Sakit Lalu Kaosnya Sudah Dimuka Ada Di sofa Bed Di kakinya Ada Handuk Jadi Dia Baru Mau Manji Baru Selesai Ngantar Aku Terus Aku Se Apa ya Se Histeris Itu Dan Se Enggak Bisa Enggak Bisa Ber Apa ya Berpikir Kayak Freeze Mis Aku mau ngapain Aku pegang Handphone Tapi aku Enggak tahu Mengapain Terus Aku kira Romy Bercanda Bi Bangun 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 Jangan Bercanda Enggak Kayak Gini Bercandanya Terus Karena dia Udah Enggak Berkerak Terus Akhirnya Aku Duduk Aku berdoa Terus Aku Telepon Adik A Tolong Kesini Tolong Bantu Kakak Angkat Romy Angkat Abang Adik Berdatang Aku bilang Tolong Sekalian Ajak Dokter Ternyata Romy Sudah Tidak Ada Jadi hari itu Pagi Masih Gantar Aku Dua jam Hanya Dengan jarak Dua jam Jadi Antar Dan aku pulang Ke rumah Menunggu Media Sudah Tidak Ada Sungguh Kita Tidak Tau Usia Kita Sungguh Semua itu Rahasia Allah Dan Pasti Semua Ada Hikmahnya Terima kasih Sylvie Sudah Berbagi Dengan Kita Jadi Kalau Kita Berpikir Gila Gerita Buah Muka Main Lihat Seorang Sylvie Dengan Perjalanan Yang Luar Biasa Masih Mempunyai CV Dan Menjadi Winner Dimana Di Belahan Dunia Jadi Kita Terus Bangkit Dan Tidak 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 Mulai Putus Asa Ya Miss Mary Saya Juga Ijin Ingin Mengundang Silahkan Emma Emma Eka Wati Silahkan Maju ke depan Tepuk tangan Untuk Emma Kita Juga akan Berkenalan Dengan Emma 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 Regional Koordinator Loving Bandung Ya Gara-gara Palembang Diulang Jadi Emma Adalah Regional Koordinator Loving Palembang Tepuk tangan Untuk Emma Yang sudah jauh-jauh Datang ke Sini Dan ketika Kita tidak Bisa melakukan Apapun Kecuali bertahan Maka yang Harus Dibinjot Dalam diri kita Adalah Keikhlasan Dan Kesamaran Yang kuat Emma Seorang Single mother Dengan Tiga Putra Dan putri Sana Sini Murus badan Treatment Terus kemudian Punya Catering Ya Untuk hidup Murus badan lagi Murus anak Eh Murusin Pasien-pasien Di Palembang Juga Tepuk tangan Luar biasa Emma Menjadi BA Nya Lapping Dan selalu Mendekar Kedepankan Medis Dan Mengawal Tidak Satu Tapi Dua Untuk Selalu Tepat Waktu Untuk Bertemu Dengan Dokter Yang Pas Emma Coba Ceritain Kok punya Kekuatan Seperti itu Apa yang Membuat Emma Kuat Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pertama Saya ucapkan Buat Lapping Udah Mudah Saya juga Miss Mary Telah Menginspirasi Sangat Menginspirasi Saya Jadi Yang Membuat Apa Namanya Tentunya Emma juga Mengalami hal Seterusama Seperti kita Menjadi Soalnya Survivor Tetapi Dengan Begitu Banyak Kegiatan Dan Kamu Memberikan Begitu Banyak Cinta Tidak Saja Untuk Diri Kamu Tapi Orang Lain Apa Yang Membuat Kamu Kuat Dan Bagaimana Kamu Bisa Menjalani Itu Semua Saya Dalam Hidup Berprinsip Tuhan Tidak Akan Memberi Ujian Melebihi Kemampuan Jadi Jadi Apapun Yang Terjadi Dalam Diri Saya Itu Dalam Hidupan Saya Saya Semestinya Selalu Bersyukur Dan Menerimanya Dengan Ikhlas Seperti Itu Mbak Jadi Saya Kedepannya Bisa Menghadapin Hidup Saya Nah Kemudian Tentunya Kan Itu Harus Diimbangi Dengan Sesuatu Ya Untuk Memberdayakan Diri Emma Emma Biasanya Ngapain Supaya Terus Bisa Tadi Yang Emma Sampaikan Itu Bisa Terus Berlangsung Yang Pasti Saya Selalu Berpikiran Positif Dan Menjaga Hati Saya Karena Selama Saya Berpikir Positif Itu Menjaga Imun Saya Tetap Baik Dan Saya Terhindar Dari Penyakit Berat Saya Terhindar Dari Penyakit Berat Saya Sehat Saya Bisa Menakai Anak Anak Saya Saya Bisa Mengurus Anak Anak Saya Dan Saya Bisa Melakukan Kegiatan Sosial Seperti Loving Untuk Menjalankan Visi Dan Isi Loving Miss Mary Bener ya Miss Mary Jadi Penting Sekali Kita Berperasangka Baiknya Penting Sekali Kita Bersyukur Dan Tadi Yang Seperti Miss Mary Sampaikan Are we Effective Are we Effective Atau Factory Factory Ada Mungkin Yang Bisa Ditambahkan Oleh Miss Mary Apa Yang Bisa Memberdayakan Teman Teman Khususnya Para Survivor Seperti Sylvie Dan Emma Dan Kami Yang Ada Disini Oke Thank you Buat Pertanyaan Thank you For sharing Everyone Disini Luar Biasa Ya Berperasangka Baik Mengucap Hal Yang Baik Berperasaan Baik Melakukan Hal Yang Baik Hasil Akhir Baik Kita Saya Tapi Ada Tugas Yang Harus Kita Kerjakan Dan Tugas Kita Terus Langkah Buat Saya Keep Doing And Keep Learning Gue Itu Harus Selalu Berjalan Just Keep Doing And Keep Learning Ketika Kita Tahu We Are Not Alone Sometimes Kadang-kadang Kita Tahu Seberapa Kuatnya Kita Sampai Kita Dihadapkan Di Situasi Yang Mengharuskan Kita Untuk Menjadi Kuat Dan Kadang Kita Dikuatkan Oleh Pengalaman Orang Lain Dan Ketika Kita Tahu Bahwa We Are Not Alone And We Are Not The Only One Itu Somehow Memberikan Kita Sebuah Harapan Dan Kekuatan Jadi Buat Saya Ketika Hidup Itu Sudah Memberikan Sesuatu Yang Begitu Berat Buat Hidup Saya Sampai Sekarang Kadang Yang Saya Lakukan Adalah Saya Tarik Nampas Yang Dalam Dan Saya Hembuskan Nampas Dan Saya Sadari Nampas Saya Berarti Aku Masih Hidup Tuhan Aja Nggak Nyerah Kau Sama Saya Itu Aja Yang Membuat Saya Terus Baik Nanti Kita lanjut Tetapi Ini Satu Lagi Kita Sudah Mengundang Miss Mary Para Survivors Kita Juga Mendengar Seorang Caregiver Tetapi Kita Mau Mengundang Juga Caregiver Sejati Loving Mas Elmo Hiliawan Oh iya Silahkan Mas Elmo Kira-kira Caregiver Mana Yang Mas Mau Ajak Ngobrol Ngobrol Kayaknya Ini Berhubungan Dengan Miss Mary Ini Ada Chelsea Islam Ini Ini Juga Seorang Caregiver Dan Mungkin Kita Akan Banyak Tanya Juga Kepada Chelsea Karena Tadi Dari Semua Cerita Yang Disampaikan Semuanya Benar-benar Itu Tadi Ada ABC Miss Mary Semua Ada Ada Yang A Angry B Blaming C Complaining Ternyata 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 Tidak Tidak Ada Ada Yang Harus Menjadi Survivor Atau Warrior Jadi Saya Juga Ada Kebetulan Ada Ibu Saya Dan Sekarang Saya Akan Tanya Kan Chelsea Memerankan Miss Mary Nah Benar kan Apa yang Chelsea Rasakan Dan Pelajari Dari Miss Mary Yang Sangat Bermanfaat Terima kasih Om Elmo Atas pertanyaannya Om Loh ya Saya Harus Positif Kata Miss Mary Untung Saya Tidak Dipanggil Tante Positif Kan Miss Pertama Tama Ini Mengucapkan Terima Kasih Untuk Love Pink Sudah Mengundang Saya Pada Hari Ini Dan Aku Senang Sekali Bisa Bertemu Dengan Semua Para Warrior Dan Survivor Semangat Selalu Karena Kalian Juga Sangat Inspirasi Aku Oke Masih Ingatkan Pertanyaannya Apa Inspirasi Dari Miss Mary Rihanna Dalam Film Mary Rihanna Dengan Mimpi Sejuta Dola Waktu Itu Shooting Tahun 2014 Aku Ingat Sekali Pertama Kali Ketemu Sama Mbak Mary Waktu Itu Kita Ngobrol Mengenai Bukunya Mbak Mary juga Ngasih Aku Buku Dan Aku Ingat Sekali Di Hari Pertama Aku Ketemu Miss Mary Kita Sama Pake Baju Merah Juga Ada Fotonya Masih Aku Simpan Ada Di Instagram Aku Senang Sekali Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk Bisa Memerankan Miss Mary Yang Selalu Menginspirasi Aku Juga Di Saat Waktu Itu Aku Senang Sekali Karena Banyak Sekali Pelajaran Yang Aku Dapatkan Dari Terima Pastinya Satu Quote Yang Sampai Sekarang Aku Tidak Bisa Lupakan Itu I Will Fight Till The End And Never Give Up Apakah Itu Dipakai Juga Sama Chelsea Waktu Chelsea Berperan Sebagai Caregiver Beneran Terhadap Mami Gimana Caranya Menguatkan Untuk Mami Itu Gimana 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 Cerita Coba Pastinya Quote Itu Terus Menginspirasi Aku Terus Memuatkan Aku Juga Dan Aku Ingat Sekali Miss Mary Pernah Bilang Let Go And Let God Dan Di Saat Itu Aku Ingat Miss Mary Ngasih Aku Rosario Juga Nah Itu Sebenarnya Di Saat-saat Pas Masih Shooting Miss Mary Itu Saat Dimana Mami Lagi Kemoterapi Jadi Mami Terdiagnosa Tahun 2013 Jadi Itu Setahun Setelah Mami Terdiagnosa Masih bolak-balik Ke rumah sakit Kemoterapi Radiasi Harus Saling menguatkan Jadi Dari lokasi Shooting Misalnya Aku datang Ke rumah sakit Aku seneng banget Waktu itu Soalnya Rame banget Di rumah sakit Juga Yang support Mami Terus Mami kan Sampai Nulis buku Juga Jadi Saat Memoterapi Itu Malah Menguatkan Diri Justru Aku Dikuatkan Oleh Mami Juga Sebenarnya Jadi Sebenarnya Menguatkan Kamu Malah Mami Jadi Sebenarnya Saling menguatkan Jadi Kalau ditanya Empowerment Dapat dari Sapa siapa Dari Mami juga Dan juga Dari Miss Mary Tentunya Oke Nah Sekarang terakhir Apa pesan Chelsea Untuk semua Anak-anak Yang menjadi Caregiver Dan memberikan Support system Bagi mamanya Coba Pastinya Untuk kita Sebagai anak muda Sebagai Anak dari Misalnya Mama yang Terdiagnosa Oleh breast cancer Atau Cancer yang lain pun Itu perlu Sangat moral support Support system Itu sangat penting Di saat kita Menjalani Chemoterapi Dan yang lain-lain Dan pastinya Tidak mudah Yang pasti Kita tetap Harus selalu Percaya Bahwa Ini akan Berlalu Ini akan Semakin membaik Dan Pastinya Percaya dengan dokter Juga ya Itu sangat penting Sekali Karena Ada beberapa Yang mungkin Kecewa sama dokter Kecewa sama diri sendiri Kecewa sama Keadaan Itu juga Pastinya aku Pernah mengalami itu Kecewa dengan Yang sedang aku alami Kok bisa sih Kenapa mama aku Yang kena Dan maksudnya Disitu aku ingat banget Waktu itu Susah sekali Karena aku Waktu itu masih umur 19 atau 20 Jadi Masih terlalu mudah Untuk mencerna Apa yang sedang terjadi Sebenarnya Tapi Di saat itu juga Banyak sekali Ada Uncle Elmo Ada Anti Honey Juga Yang Mungkin Hadir disini Ada Sebelah sana Puk tangan Untuk Anti Honey Yang selalu Menampingi Mami juga Selalu Menampingi aku juga Karena Memang Saat itu Juga butuh Sosok Dewasa Yang bisa Menguatkan aku juga Dan Thank you so much Uncle Elmo Jadi terbukti sekali Semuanya Bahwa Every pain Have a purpose Jadi semua Penderitaan itu Pasti ada maknanya Di balik itu Dan kuncinya satu Tadi Let it God Jadi serahkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Miss Mary Sudah belajar Semua agama Intinya sama Semua adalah Kita harus Bersyukur Dan serahkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih Terima kasih Miss Mary Saya kembalikan lagi Ke Mbak Samanta Bahadara Terima kasih sekali Tepuk tangan Untuk orang-orang Yang luar biasa Karena waktu Maka kita Mungkin Sudahi dulu Pertanyaan-pertanyaannya Tapi Sebagai penutup Saya mau tanya Satu-satu What makes you strong? Apa yang membuat Kamu kuat? Yang paling membuat Saya kuat itu Anak-anak Anak-anak Support dari Ibu saya Dan Bapak Dan juga Teman-teman dari Komunitas Miss Mary Satu Pesan untuk teman-teman Loving Sudah banyak Tadi yang dikasih ya Cuma Buat saya Ini keputusan Yang saya ambil Dari sejak 20 tahun yang lalu Bahwa Saya memutuskan Untuk menjalani hidup Bukan dengan perasaan Tapi dengan iman Karena kalau perasaan kita Kan naik turun Kadang kita semangat Kadang kita sedih Kadang kita galau Kadang kita optimis Masa hidup kita Mau mengikuti perasaan kita Tapi Saya memilih untuk Tetap jalani Hari-hari saya dengan iman Apa yang saya yakini Percaya saya gak sendiri Tuhan selalu ada Walaupun mungkin kita Tidak melihat semuanya Tapi Semuanya itu pasti Tercatat sama dia Begitu sih Tepuk tangan Jadi Have faith Ya Para satunya have faith Dan Tadi bagus sekali Let go And let go Yes Let go and let go Untuk Sylvie Let go Apa yang sudah Terjadi Tidak mudah Tapi Apa yang menguatkan Sylvie Sampai detik hari ini CV-nya tambah bertambah Besar Pamerannya dimana-mana Dapat award dimana-mana Aku terharuskan Sylvie Apa yang Yang bisa diberikan Kepada kami Supaya kami Kuat Dan Melatap terus ke depan Berterah Terima kasih Sylvie Dan Chelsea Islam Anak saya Yang cantik Celita Cuma satu Kita harus Bikin nobar Dengan laughing Untuk nonton Mary Riana Ya Bagaimana setuju Jadi Mary Riana Dan Chelsea Baik Kalau demikian Terima kasih sekali Terima kasih Untuk Chelsea Sylvie Miss Mary Riana Miss Emma Mas Elmo Terima kasih sekali Sungguh luar biasa Kita banyak sekali Oleh-oleh yang bisa Dibawa pulang Jangan pakai perasaan Jangan pakai perasaan Ebo mana nih Ebo Oke salah ya Jangan pakai perasaan Tapi kita harus Mencerna semua yang diberikan Miss Mary hari ini Sungguh luar biasa Terima kasih Tepuk tangan Untuk semua Pembicara Terima kasih Kami mohon semua Nara super Mohon berdiri Untuk menerima cenderamata Kepada Miss Mary Thank you Kepada Mbak Sylvie Dan Mbak Emma Chelsea juga Dan tentunya Adalah Ibu Samanta Barbara Yang mencapai terima kasih Kami akan memberikan Cenderamata dari LuffPink Oke kami minta Memanggil Oke kami minta Ibu Madeleine Mutia Sebagai co-founder LuffPink Dan Ibu Inna Simantri Sebagai Bendahara Yayasan Daya Darah Indonesia Untuk menyerahkan Cenderamata Ya bingkisan LuffPink Sudah disiapkan Dan juga paket dari Pura dan Miracle Aesthetic Clinic Dan bingkisan dari Potum Akan diberikan kepada Miss Mary Riana Oleh Thank you Terima kasih Wow Thank you Thank you Oke silahkan berfoto Dan selanjutnya Mbak Inna Simantri Bisa memberikan Kenang-kenangan juga Kepada Chelsea Island Oh Miss Mary dulu Oh masih dalam Miss Mary Maaf ya banyak Sekarang Miss Mary Thank you You're welcome Kemudian Ya sekarang Bo Chelsea Bo Chelsea Juga mendapatkan Bingkisan dari LuffPink Dan juga paket dari Pura Mura Wade Paket dari Pura Miracle Aesthetic Clinic And Estee Lauder Oke dan juga Kepada moderator Juga akan diberikan juga Oh ini dulu Sylvie dan Emma Oh iya betul Kepada Ibu Sylvie Dan Ibu Emma Mendapatkan Bingkisan LuffPink Dan juga paket dari Pura Miracle Aesthetic Clinic Dan Estee Lauder Dan tentunya Buat moderatornya Ibu Samantha Barbara Akan mendapatkan Paket dari Pura Dan juga dari Miracle Aesthetic Clinic Oke sekarang kita bisa Mencari posisi Untuk foto bersama Oke siap ya Satu Dua Senyum yang paling manis Senyum semuanya Sampai jumpa j해 Terima kasih.